Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil instruksikan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda untuk melanjutkan tren positif yang sudah dicapai Bapenda tahun ini. Realisasi pendapatan Jawa Barat pada tahun 2022 melebihi target hingga mencapai 104 persen atau sebesar Rp32,7 triliun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan apresiasi terhadap kinerja Bapenda Jawa Barat yang melebihi target di tahun 2022, inovasi layanan yang sudah berjalan menjadi salah satu penunjang naiknya pendapatan Bapenda. Melihat prestasi ini, Kang Emil Sapaan Gubernur Jawa Barat menginstruksikan Bapenda untuk melakukan tren positif yang sudah dicapai Bapenda tahun ini, dimana realisasi pendapatan Jawa Barat pada tahun 2022 melebihi target hingga mencapai 104 persen atau sebesar Rp32,7 triliun. Menurut Ridwan Kamil, penggunaan pajak terus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik hingga memanfaatkan untuk kegiatan sosial dan kesehatan. Hal tersebut beririsan dengan banyak perbaikan di berbagai sektor di antaranya pertumbuhan ekonomi, membaik, dan desa tertinggal sudah nol atau menurun. Kita sedang mengintensifkan pajak dengan cara-cara smart sebagai bagian intensifikasi pajak yang tadi saya laporkan. Hasilnya kemiskinan kurun tertinggi, investasi juga terbaik, desa miskin tertinggal sama tertinggal sudah hilang. Nah itulah yang kita hadirkan dalam penguatan konsep smart tech, smart people. Nah harapannya kita fokus pada pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Patribusi terbesar pendapatan Bapenda didapat dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBNKB, pajak air, dan pajak rokok yang mengalami kenaikan. Dari uang pajak ini, Jawa Barat bisa memberikan dana sebesar 700 miliar ke setiap desa setiap tahunnya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.